Maria, warga kampung Cinta Asi, kecamatan Gekbrong, Cianjur ini setiap hari berlindung di rumahnya yang sebagian nyaris ambruk. Bagian belakang rumah sudah ambruk termakan usia. Dinding rumah Kokom hanya terbuat dari bili bambu. Kalau turun hujan, air masuk ke dapur sehingga Kokom tak bisa memasak untuk makan dirinya dan kedua anaknya. Agar perabotannya tak rusak, Kokom harus menaruh sejumlah perabotannya di tengah rumah, bersamaan dengan tempat tidur mereka. Kalau masak, enggak bisa. Beli aja ya, itu kerupuk. Kalau mau makan, kalau lagi hujan. Kalau udah hujan, kalau hujannya gede itu, itu gentingnya, kalau itu, jatuh semua. Terus air masuk ke sana? Iya, air tuh. Tadi juga masuk ke rumah. Sejak dua tahun lalu, rumah yang ditinggali Kokom ini mengalami kerusakan hingga akhirnya ambruk Mei lalu. Meski merasa takut dengan kondisi rumah yang semakin memburuk, namun keterbatasan ekonomi membuat Kokom tak mampu memperbaiki rumah ini. Bahkan setelah sang suami meninggal, untuk menghidupi kedua anaknya, Kokom menjadi buruk cuci dan membersihkan rumah tetangganya dengan upah 20 ribu rupiah per hari. Sebenarnya, janda berusia 52 tahun ini memiliki empat orang anak. Dua anak perempuannya sudah menikah dan hidup dengan keterbatasan di luar daerah. Kokom kini tinggal dengan anak pertamanya yang menderita gangguan daya ingat dan anak empatnya yang masih duduk di bangku SMP. Pemerintah desa sudah sempat ajukan rumah yang ditinggali Kokom ini untuk program Rumah Tidak Layak Kuni. Namun sayangnya tanah ini bukan milik Kokom, sehingga Pemkap Cianjur tidak bisa memberikan bantuan perbaikan rumah. Yang ini tidak kebahagiaan, Pak. Cuma ini tinggalnya di tanah desa. Jadi ini rumah milik desa? Milik desa tanahnya. Jadi rutilahu itu harus ada SPPT. Harus punya SPPT. Ternyata Ibu Kokom ini tidak punya. Namun dari lubuk hati terdalam, Kokom tetap berharap pemerintah atau relawan bisa membantu merenovasi rumah agar aman dihuni, khususnya di musim hujan. Mugi Satria melaporkan untuk NET.